Johnny Plate, pemerintah alokasikan 744,75 triliun untuk atasi dampak pandemi Ditulis oleh Rudy S. Widodo di SeaWorld.com Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru Sebanyak 744,75 triliun rupiah Naik dari sebelumnya Rp699,43 triliun rupiah telah dialokasikan pemerintah dalam APBN Untuk mengantisipasi dampak kesehatan dan sosial pandemi Penambahan tersebut dikhususkan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan bagi pelaku UMKM dan korporasi Demikian dikatakan Menkominfo Johnny Plate Terlihat seberapa berat pun persoalan yang menerjang, Presiden Jokowi tetap fokus mengatasi masalah Termasuk mengatasi dampak ekonomi kemasyarakat yang rentan dengan memberikan bantuan langsung Oleh karenanya, kita harus percaya bahwa seberapapun berat tantangan yang ada Presiden Jokowi dengan kerja kerasnya pasti bisa mengatasi masalah yang ada Yang patut kita soroti juga adalah pemerintah daerah Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ada dana Pemda yang mengendap di perbankan sebesar Rp190 triliun Padahal uang tersebut adalah diperuntukkan untuk memberi bantuan kepada rakyat karena pandemi sekarang ini Bukankah ini bisa memperburuk citra pemerintah pusat di mata rakyat Seolah-olah bantuan yang sudah diucapkan oleh Presiden Jokowi hanyalah kabar bohong saja Padahal kenyataannya, oknum elit Pemda lah yang menghampat bantuan tersebut sampai kepada rakyat secepatnya Termasuk juga insentif untuk tenaga kesehatan yang berjuang dengan gagah berani di lapangan Menjadi belum tersalurkan Kita tahu persis bagaimana beratnya perjuangan para tenaga kesehatan Untuk menolong rakyat yang menderita karena pandemi ini Kita juga tahu ada oknum yang suka mengambil keuntungan Dengan menaruh uang Pemda pada deposito jangka pendek Sebulan misalnya dan bunga depositonya dinikmati sendiri atau kelompoknya Bayangkan kalau uang 190 triliun didepositokan sebulan saja Dengan bunga minimal setengah persen Maka ada 950 miliar bunga yang dihasilkan Padahal kita juga tahu bahwa bila kita mendepositokan uang dalam jumlah yang besar Kita dapat melakukan negosiasi besaran bunganya Atau bisa juga ada kesengajaan dari oknum elit daerah Untuk memperburuk citra pemerintah pusat khususnya Presiden Jokowi Sehingga memancing sebagian elemen masyarakat untuk melakukan demo Memprotes dan melawan kebijakan pemerintah pusat Apalagi kita juga paham Ada kalangan elit negeri yang memang selalu mencari kesempatan Untuk menjatuhkan Presiden Jokowi Karena kepentingan mereka yang terusik dan tidak bisa berjalan Di era Presiden Jokowi Mendagri bapak Tito Karnavian pun sudah menyurati 19 kepala daerah Yang masih menahan uang yang seharusnya diberikan Sebagai bantuan untuk rakyat Sepertinya perlu sanksi yang lebih keras lagi Bagi para kepala daerah yang seperti itu Tapi sepertinya belum ada payung hukumnya Mungkin ini juga dampak dari otonomi daerah Yang tidak diantisipasi oleh pembuat undang-undang dulu Di saat kegentingan seperti pandemi sekarang ini Ternyata ada efek negatif dari otonomi daerah Yang kita rasakan Yaitu bagaimana pemerintah pusat terkesan Tidak dapat mengontrol dan memberi sanksi Kepada pemimpin daerah Karena terpilih dengan pemilihan langsung oleh rakyat di daerah tersebut Dalam skala yang lebih luas memang kita melihat ketika pandemi melanda dunia Negara-negara demokratis skala efektif dibanding dengan negara yang bukan demokratis Kita melihat bagaimana China bergerak cepat Demikian juga Vietnam Walaupun sekarang ini ada peningkatan kasus di Vietnam Yang membuat pemerintah Vietnam melakukan lockdown di Hanoi Dengan fakta terhambatnya bantuan untuk rakyat Maka kecurigaan sebagian rakyat Bahwa ada kepala daerah yang justru menjadi oposan pemerintah pusat Sangatlah beralasan Pengumuman yang disampaikan Johnny Palathe Soal penambahan bantuan pemerintah Seharusnya menjadi tambahan tenaga untuk mempertahankan kehidupan masyarakat Dan menambah semangat untuk bersama-sama bergandengan tangan Menanggulangi pandemi Pengawasan dari kemendagri harus lebih ditingkatkan Jangan sampai dana yang sudah digelontorkan untuk membantu rakyat Malah digunakan oleh elit daerah untuk merongrong pemerintah pusat Membiayai demo misalnya Bapak Johnny Palathe Kalau mungkin Kemenkominfo bekerjasama dengan kemendagri Bisa mengumumkan secara berkara Sebulan sekali misalnya Bagaimana penggunaan atau serapan anggaran bantuan pemerintah pusat ini Hal ini akan memudahkan elemen masyarakat di daerah Untuk ikut mengawasi kinerja pemerintah daerahnya Semoga bantuan pemerintah yang sudah diumumkan Bapak Johnny Palathe ini Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Sehingga masyarakat di seluruh Nusantara Dapat terbantu dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini Demikian bagaimana menurut Anda? Jokowi berdialog virtual dengan anak-anak Semoga kelak jangan ada yang jadi kadrun ya Ditulis oleh Widodo SP di spdcworld.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Momen peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2021 Pada masa pandemi ini dipakai oleh Presiden Jokowi Dodo Untuk mengadakan dialog secara virtual dengan anak-anak Dalam hal ini para pesertanya berasal dari para murid SDN Sudimara Cilongok Banyumas, Jawa Tengah Sementara Presiden Jokowi sendiri berada di Istana Kepresidenan Bogor Pada acara yang digelar Jumat 23 Juli 2021 Seperti dilansir dari laman presidenri.go.id Sedikitnya ada tujuh pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada anak-anak Yang tampak sangat antusias merespon kesempatan Untuk berdialog dengan Presiden RI Yang telah memenangi dua kali pilpres ini Yakni, yang pertama Anak-anak harus tetap semangat belajar Meskipun sementara ini tidak dapat belajar di sekolah pada masa pandemi Yang kedua, anak-anak agar belajar bersabar Menantikan membaiknya kondisi terkait pandemi Kalau kasus aktif sudah menurun Maka sekolah tetap muka dapat dimungkinkan untuk digelar kembali Yang ketiga, anak-anak agar tetap aktif menerapkan protokol kesehatan Yang keempat, anak-anak agar tetap menjaga hati Agar yang gembira Yang kelima, anak-anak agar tetap rajin beribadah Yang keenam, anak-anak agar tidak lupa berdoa Yang ketujuh, anak-anak diminta memohon perlindungan Bagi seluruh bangsa Acara HAN 2021 kali ini mengusung tema Anak-anak terlindungi Indonesia Maju Dengan tagline Hashtag anak peduli masa pandemi Tema yang sekaligus mengusung harapan Agar anak-anak Indonesia mendapat perlindungan Seperti yang seharusnya mereka terima Dimulai dari orang tua atau keluarga Di sekolah dan di masyarakat Hingga perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara ini Kelak anak-anak Indonesia akan menjadi generasi penerus Yang akan melanjutkan tongkat estafet Dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik Ketika perlindungan yang diterima oleh anak-anak dapat maksimal Niscaya Indonesia ini akan maju Karena ada peningkatan kualitas SDM secara merata Akan tetapi Saya melihat bahwa tema yang luar biasa pada HAN 2021 ini Masih perlu perjuangan keras dalam waktu yang cukup panjang Entah sampai kapan Jika kita melihat realitas keadaan anak-anak masa kini Yang bukannya dilindungi atau dipenuhi hak-haknya Melainkan justru terkadang dimanfaatkan Untuk kepentingan tertentu Yang jauh dari kepentingan anak-anak itu sendiri Kita kerap melihat anak-anak dilibatkan dalam urusan politik Mulai dari menghadirkan mereka di lokasi aksi masa Atau demonstrasi Hingga menjadikan mereka sebagai peserta aksi masa itu sendiri Seperti yang kerap kita baca pemberitaannya Selama lima tahun terakhir Saya bahkan masih ingat persis bagaimana anak-anak Seperti didoktrin untuk melakukan ujaran kebencian Hingga kalimat-kalimat provokatif Yang keluar dari mulut mereka Seperti yang pernah terjadi ketika marak demo Ahok Pada masa kampanye pilka dari KI Jakarta 2017 silan Berbagai ajaran yang mengarah pada intoleransi Juga kerap ditemui Terjadi di beberapa lokasi yang tersebar Di wilayah Indonesia Yang mirisnya bahkan terjadi di lingkungan pendidikan Masih ingat peristiwa tepuk pramuka Yang dimodifikasi kata-katanya Dengan menyelipkan pesan intoleran kepada anak-anak? Saya sukar untuk melupakan tayangan atau pemberitaan itu Untuk urusan lagu anak sekalipun Kita pernah mendengar ajaran Agar anak-anak jangan menyanyikan balonku ada lima Karena menurut si pengajar itu Lirik lagunya mengarah pada ketidaksukaan Pada agama tertentu Yang digambarkan dengan balon berwarna hijau yang meletus Kita juga ingat ada seorang anak Yang dengan fasinya Menirukan gerakan dan perkataan provokatif Mirip dengan tindakan yang dahulu Kerap dilakukan oleh seorang panutan kelompok tertentu Di negeri ini Entah siapa yang mengajari Tetapi jelas bahwa anak itu yang seharusnya dilindungi Dari ajaran sesat Provokatif Dan kebencian Eh malah dibiarkan dan seperti diberi panggung untuk berbicara By the way Mengakhiri tulisan ini Selain hendak mengajak kita semua Orang tua, guru, pengajar agama Motivator atau apapun fungsi dan peran kita Agar dapat lebih maksimal dalam memberi perlindungan kepada anak-anak Sesuai dengan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh Coba perhatikan raut wajah Presiden Jokowi Seperti terlihat pada gambar pelengkap tulisan ini Jika belum lama ini Terlihat raut wajah letih dan berbeban berat Ketika mengumumkan PPKM lanjutan Pada 20 Juli 2021 Pada momen dialog virtual ini Raut wajah Presiden Jokowi terlihat lebih ceria Pertanda Bahwa beliau meyakini masih ada harapan Bagi masa depan anak-anak Indonesia Raut wajah yang kalau boleh saya tafsirkan Juga mengandung semacam tekat Bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi Sampai 2024 Nanti beliau akan berusaha sekuat tenaga Dengan segenap warnang yang ada Agar anak-anak Indonesia dapat menjalani kehidupan Yang lebih baik di negeri ini Terima kasih Pak Jokowi Karena sudah memberi kesempatan anak-anak Untuk berdialog dengan pemimpin negeri ini Meski semoga kelak ada di antara mereka Yang dapat mengikuti jejak Pak Jokowi Dengan menjadi pemimpin yang sabar Amanah Berani Dan senantiasa berikhtiar Untuk membawa kebaikan bagi negeri ini Akhir kata Jangan ada yang jadi kadrun ya dik Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda?